Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube aku Di video kali ini aku tidak akan membuat tutorial atau make up-make up-an kayak biasa Aku mau ngajakin teman-teman untuk bikin make up organizer sendiri Atau bikin kayak rak make up gitu Nah kali ini aku mau bikin rak lipstick Nah lipstick aku yang sedikit itu gak punya tempat Jadi kasian dia cuma ditarok-tarok doang Dan aku mau bikin organizer sendiri So yang penasaran caranya gimana? Keep on watching ya Bahan pertama yang kita butuhkan adalah Kardus bekas Kunting Penggaris dan pena Kertas krep atau kertas kado Disini aku pakai sisa dari wallpaper sticker dinding aku Dan yang terakhir adalah lem tembak Kalau gak ada lem tembak Kalian bisa pakai lem apa aja yang ada di rumah ya Pertama kita pisahin bagian kotak dengan tutupnya Kita gunting aja bagian situ Setelah digunting kita ambil tutupnya dulu Nah ini kita pisahin bagian pinggir-pinggirnya Terus kita ambil tengahnya dan kita kasih garis Jadi seperti ini Masing-masing ukurannya kurang lebih 4 cm Selanjutnya langsung aja kita bungkus pakai kertas kado atau kertas krep atau apapun yang kita punya Nah disini aku kasih contoh Kalau kita menggunakan sisa dari wall sticker dinding Jadi lebih gampang sih nempelinnya Kalau misalnya pakai kertas kado Bisa dikasih lem Terus yaudah ditempelin aja ke kardus bekasnya Yang penting kardusnya itu ketutup aja Tujuannya itu aja sih Oke terus kita bikin sekat kecil-kecil seperti ini Ini tadi aku potong dari sisa pinggiran kardus yang tadi Ini ukurannya sekitar 2 x 3 cm Nah ini udah jadi semua Ini kita anggap sekat besar ya Nah itu aku kasih titik-titik Karena nanti sebagai tanda untuk nempelin sekat kecilnya Nah kali ini kita langsung pasang aja sekat kecil Ke sekat yang besar Dengan panduan titik-titik yang udah kita buat tadi Kalian bisa loh mengatur sendiri jaraknya Nah kalau disini aku jaraknya pakai sekitar 2 x 2,5 cm Karena biar nggak terlalu longgar aja gitu Kalau buat naruh lipstick Terima kasih telah menonton! Kalau udah jadi seperti ini Kita tinggal rangkai aja deh Terima kasih telah menonton! Oke kalau udah kita tinggal pasang aja Di sini pas masangnya aku nggak usah pakai lem ya Karena biar lebih fleksibel aja gitu Kalau suatu saat mau diubah bentuknya Kalau ukurannya pas Insyaallah udah nggak akan geser-geser lagi kok Jadi tetap stay seperti itu Udah langsung bisa digunakan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Daaah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!